Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan I tahun 2024 Perkenalkan nama saya Mukla Setiawan Saya adalah Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Pesanggaran Kejamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuangi Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan I Di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 Saya akan melaksanakan pembelajaran atau kegiatan praktik Pembelajaran secara real di SMP Negeri 1 Pesanggaran Dalam rangka uji kinerja PPG dalam Jabatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih kurang semangat yang keras ya Ben getok semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Sudah makan apa belum? Sudah Belum? Belum Harus makan pagi, belajarnya biar tambah semangat Kan anakku sekalian Kita berjumpa kembali Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Kemudah-mudahan kita sehat-sehat semua hari ini ya Amin Untuk lebih lanjut Kita berdoa terlebih dahulu ya Sebelum kita membahas tentang materi-materi yang nanti akan kita pelajari bersama Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya warasula Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Ya rabbal alamin Ya terima kasih untuk selanjutnya Bapak mau absen terlebih dahulu Ada yang gak masuk ini? Ada ya Angkat tangan ya Bilang hadir gitu Agistin Natalia Alvin Saputra Andika Saputra Anis Safira Ramadhani Aprisa Sakit Sudah berapa hari sakitnya? Masih hari ini aja ya Arya Artasha Asifa Cila Ijin Ijin Daval Awkil Devin Oktaviana Dewa Indra Dewa Dini Sylvia Ijin Dovail Elnu Erlangga Farel Anak-anakku sekalian Yang sangat saya banggakan Hari ini kita akan belajar Tentang Asma'ul Husna Asma'ul Husna apa? Asma'ul Husna Al-Alim Al-Khabir Al-Sami Dan Al-Al-Basir Ada empat yang kita pelajari hari ini Oke sebelum itu Masih ingatkah kalian Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang? Tentang sholat dan? Tentang sholat dan fikir Oke betul sekali Minggu lalu kita Belajar tentang sholat dan fikir Dan sekarang kita Belajar tentang Asma'ul Husna Jadi tujuan pembelajaran kali ini Adalah Bagaimana Kalian Harus bisa Menjelaskan Harus bisa Mendeskripsikan Tentang Asma'ul Husna Al-Alim Al-Khabir Dan As-Sami Dan Al-Basir Serta Mampu memberikan Minimal dua contoh Penerapan Dari Asma'ul Husna As-Sami Al-Alim Dan Al-Basir Dan Al-Khabir Itu adalah Tujuan pembelajaran Kali ini Kan anakku sekalian Ada pertanyaan yang harus Kalian jawab ini Ada pertanyaan yang harus Kalian jawab Pertanyaannya apa? Ini kita coba Memfokuskan dulu ke Materinya Sebelum kita lanjut ya Kita coba beri Pertanyaan awal Mengapa kita sebagai manusia Perlu mengenal Sifat-sifat Allah Saya ulang Mengapa Kita sebagai manusia Perlu mengenal Sifat-sifat Allah Coba Angkat tangan Yang mau jawab Siapa? Oke Silahkan berdiri Kita sebagai manusia Harus Manusia perlu mengenal Sifat-sifat Allah Untuk memperkuat iman Memperoleh panduan hidup Membentuk karakter yang baik Menemukan keterangan jiwa Menemukan dirinya Diri kepadanya Menghargai ciptaan Dan menyadari Keterbadasan kita Sebagai manusia Oke Betul sekali Jadi artinya Dengan mengenal Sifat-sifat Allah Maka kita tahu Apa yang Harus kita lakukan Ketika kita sudah tahu Sifat-sifat Allah Misalnya Sebagai awalan Allah itu mempunyai Sifat asami Allah mempunyai Sifat asami Jadi Allah itu Maha Mendengar Apa yang Kita bicarakan Apa yang Kita ucapkan Baik itu Lewat mulut Apapun di hati kita Allah itu Mendengar Sangat mendengar Kita berkata kotor Mendengar Berkata baik Allah itu Mendengar Itu adalah Gambaran Kenapa sih Kita harus Mengenal Yang namanya Sifat-sifat Allah Oke Anak-anak Sekarang lebih lanjut Nanti Kita akan Tonton Video berikut ini Jadi itu adalah Asma'ul Husna Yang keempat Ada apa saja tadi Pertama Al-Alim Yang kedua Al-Basir Yang ketiga Asami Oke Asami Yang keempat Al-Khov Jadi itu adalah Al-Alim Al-Khub Asami Al-Basir Jadi Saya sedikit Mencontohkan Bahwasannya Kalau Kita tahu Bahwasannya Allah itu Punya sifat Al-Alim Maha Mengetahui Jadi Allah itu Mengetahui Segala apa yang kita perbuat contoh penerapannya gimana? misalnya, terus menuntut ilmu karena alim itu maknanya mengetahui jadi kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu itu contoh-contoh kalau kita menerapkan sifat Asma'ul Husna al-alim, salah satunya dan nanti juga ada yang namanya Al-Khubir, As-Sami' dan Al-Basir sekarang kita coba merumuskan masalah bersama-sama merumuskan masalah bersama-sama, yang pertama pengertian Asma'ul Husna al-alim, As-Sami' Al-Habir dan Al-Basir dan bagaimana kita mengamalkan dari sifat-sifat tersebut jadi ada dua apa pengertian dari Al-alim, As-Sami' Al-Basir, Al-Habir dan bagaimana kita menerapkan empat sifat itu di dalam kehidupannya di dalam kehidupan nyata oke, ini nanti yang akan kita coba bahas atau yang akan kita coba dalami bersama-sama oke, sebelumnya melanjutkan itu Bapak akan coba untuk membagikan LKPD terlebih dahulu ya ini ini nanti dikerjakan per kelompoknya ya ini untuk kelompok satu sini ini kelompok dua ini kelompok tiga ini kelompok empat benar ya oke jadi saya jelaskan itu LKPD-nya bahwa disitu sudah ada LKPD nih jadi nanti pertanyaannya kamu lihat di tugas dan langkah kerja coba kamu cek di tugas dan langkah kerja coba di cek tugas dan langkah kerja itu nanti kalian jawab dua pertanyaan yang di nomor dua A dan B pertanyaannya seputar pertanyaan yang sudah kita rumuskan di awal tadi apa yang dimaksud Asmaul Husna Al-Alim Al-Khobir Asami Al-Basir misalnya gini nanti setiap kelompok kebagian satu Asmaul Husna yang sini tadi Asmaul Husna apa? Al- Al-Alim ya disini Asmaul Husna Al-Khobir sini Asmaul Husna Al-Basir sini Asmaul Husna Asami oke saya cek dulu oke ya sini Al-Alim saya ulang disini Al-Alim disini Al-Khobir Asami Al-Basir ya Asami Al-Basir jadi pertanyaan nanti kalian coba cari pengertian tentang Asmaul Husna yang sudah Bapak apa bagi tadi jadi tidak semuanya jadi setiap kelompok satu Asmaul Husna nanti ditulis jawabannya dibagi setelah LKPD ini dan dikumpulkan nanti kalau sudah waktunya mengumpulkan oke ya ingat pertanyaannya yang sudah kita rumuskan di awal untuk selanjutnya kita coba diskusi sekarang ya coba kalian cari boleh cari lewat HP kalian di Google kalian browsing atau silakan hasilnya dicatat disana ini dicatat beneran loh ya harus dicatat oke silakan dimulai berdiskusi dengan kelompoknya langsung duduknya dibalik duduknya dibalik berdiskusi oke waktu kalian tidak banyak jadi nanti setelah diskusi ada yang namanya sesi presentasi ya silakan hasilnya ditulis nanti kalau sudah saya bilang waktunya habis habis kalian juga sudah pegang namanya materi tuh nah bisa jadi dijadikan rujukan bisa dijadikan rujukan untuk materinya tuh materi kebagian asmaluk kenapa tadi al-alim al-alim cuman cari al-alim disini juga sudah ada materinya sudah ada ini al-alim jadi ada dua pertanyaannya ini apa al-alim bagaimana penerapan sih ini pertanyaan ini disini kan nah eh disini perlakunya sudah ada tinggal kamu pelajari tambah di internet gimana gimana jawabannya pendek jawabannya pendek ya tidak apa-apa tapi nanti dijelaskan sedikit ya nah dijelaskan sedikit maksudnya apa cuman al-khabir ya Allah maha mengetahui dan maha teliti coba diskusi diskusi jadi ada dua pertanyaannya ya pengertiannya kamu jelaskan nanti apa sih as-sami apa sih al-khabir apa sih al-alim apa sih al-basir ya tapi jangan jelaskan semua satu kelompok satu asma al-husna oke dan kedua bagaimana cara kita menerapkan sifat-sifat itu tadi sudah saya contohkan kalau al-alim maha mengetahui contohnya apa belajar terus belajar contohnya satu contoh masih banyak contoh yang lain silahkan cari di internet silahkan cari di buku tulisnya di buku paketnya yang sudah pernah kalian catat ada kesulitan tidak ada ya untuk penerapannya contoh penerapannya kasih lima contoh ya lima contoh lima contoh penerapan sambil didengarkan habis ini kita mulai masuk ke sesi presentasi ya setelah ini setelah ini kita masuk ke presentasi dengarkan saya akan menjelaskan tentang teknis ya teknis majunya berarti kan nanti sambil menunggu yang belum jadi nanti nanti akan saya kocok siapa kelompok yang akan maju jadi nanti paparkan hasilnya paparkan hasilnya di depan silahkan tiga orang untuk mewakili terus nanti setelah itu nanti ditawarkan kalau siapa yang mau bertanya nanti baik dari kelompok manapun yang menjadi perwakilan nanti bisa bertanya dan kalian yang maju menjawab seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya paham ya paham ya caranya maju paham ya jangan lupa nanti di awal dengan salam dan diakhiri dengan salam juga oke siap ya oke siap kalau sudah siap bapak akan undi dulu kelompok mana yang maju disiapkan tiga orang yang maju disiapkan disiapkan ya oke saya kocok dulu siapa yang dapat tampil duluan kelompoknya ada empat loh kelompok dua kelompok dua silahkan maju dulu silahkan maju tiga orang ayo ayo tiga orang kurang satu kurang satu tiga orang ayo tiga orang ayo tiga orang silahkan ya perkenalkan ya perkenalkan dari kelompok mana salam dulu maju aja maju 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 biar enggak kena kabel maju silahkan salam dulu yang lainnya dengarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dari kelompok dua yang bernama Muhammad Argaraditya saya Dewa Indra Ardiano perkenalkan nama saya Wendy Karando Pratama dari kelompok dua hasilnya dibacakan asma asma nomor satu asma al-usna al-kabir berarti Allah maha mengetahui dan maha meneliti al-kabir dapat dijelaskan sebagai Allah maha mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya oke jadi al-kabir ini ya al-kabir artinya apa tadi dapat dijelaskan sebagai al-kabir artinya apa dijelaskan sebagai Allah maha berarti Allah maha mengetahui dan maha meneliti oke silahkan ada yang mau bertanya di kelompok dua kelompok dua silahkan siapa yang bertanya oh ini berdiri berdiri ada sini maju 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 oke perkenalkan dulu ada sini perkenalkan nama saya Asifah al-kabir pengertian sifat al-kabir dalam kehidupan kita apa pentingnya sifat al-kabir dalam hidup kita oke apa pentingnya al-kabir dalam hidup kita ya bener ya oke silahkan dijawab al-kabir berarti yang maha mengetahui selegalat yang tersembunyi ini mengingatkan kita bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan bahkan saat tidak ada orang lain yang melihat jadi kita harus berusaha untuk selalu berbuat baik dan jujur oke bener ya oke tepuk tangan dulu untuk kelompok dua silahkan diakhiri diakhiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih beri tepuk tangan jadi tadi sudah menjawab dan sudah menjelaskan dengan sangat baik jadi saya ulang lagi ya saya minta nanti kalau ngomong yang keras ya biar keledingunan oke sekarang saya ajak kembali tinggal kelompok satu kelompok tiga dan kelompok empat kelompok tiga oke maju silahkan kelompok tiga eh silahkan maju biar gak lama-lama waktunya yuk ayo silahkan agak cepat yuk oke wabarakatuh walaikum salam di sini ini perkenalkan perkenalkan nama perkenalkan nama kelompok kami dari kelompok dua tiga eh tiga perkenalkan nama saya Agisji Natalia Fasya Ramadhani nama saya Asifah dari kelompok tiga menjelaskan tentang apa ini asami apa pengertian asma asami ya asami ya asami silahkan jelaskan ke temannya pas kawal khusna asami oke perhatikan sini wajib kamu terkis sifat maham mendengar asami merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh awas ta'ala awas ta'ala yang menunjukkan bahwa awas dapat mendengar segala sesuatu termasuk suara yang paling halus suara hati dan isi pikiran makhluknya mendengar hal-hal yang baik seperti pengajian alkuan dan kata-kata yang baik B menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat seperti berbicara yang sia-sia atau C menjaga lisan pikiran dan hati dari segala sesuatu yang buruk terima kasih sebelum itu saya mohon jangan ramai jangan ramai biar biar kondusif silahkan ini dari kelompok tiga tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang apa ini as asami sudah contohnya penerapannya sudah pengertiannya tadi sudah dijelaskan coba silahkan yang mau bertanya siapa berdiri dikenalkan dulu namanya dari kelompok mana salam dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ferdinandewi Indriani dari kelompok 4 ingin bertanya apa makna dari asami apa makna dari asami nah coba tadi mungkin kurang paham makna asami silahkan yang keras bacanya jawaban asami berarti yang maha mendengar ini berarti Allah mendengar semua dan permohonan kita kita bisa berbicara kepadanya dalam doa karena dia selalu mendengarkan kita oke benar ya terima kasih silahkan diakhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 selanjutnya persiapan ini yang belum kelompok 1 dan kelompok 4 jadi silahkan nanti dipersiapkan yang maju 3 orang ya kelompok 4 maju silahkan berarti habis ini tinggal kelompok 1 setelah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan Albasir perkenalkan perkenalkan nama saya Vinzaur Alvina saya Devine Octaviana saya Helena disini disini kita ingin menjelaskan tentang Albasir yang sudah di 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 yang sudah dikerjakan dari kelompok kami pengertiannya dulu baru penerapannya pengertian Albasir adalah salah satu Asma'ul Husna yang artinya Allah maha melihat Albasir memiliki makna bahwa Allah SWT dapat melihat segala sesuatu yang ada di alam ini baik yang tampak maupun tersembunyi cara meladani Albasir menggunakan gintra penglihatan untuk beribadah melihat hal yang baik-baik saja berhati-hati dalam bertingkah laku bersyukur karena diberi penglihatan yang normal menjaga perbuatan dimana saja dan kapan saja sudah? sudah ditawarkan mungkin ada yang mau tanya ada yang mau tanya silahkan mau tanya siapa? oke dari kelompok satu ini mau bertanya silahkan salam dulu nama terus dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Gaurululumusin dari kelompok satu ingin bertanya kenapa kita harus ingat sifat Albasir? kenapa kita harus ingat sifat Albasir? pertanyaannya kenapa kita harus ingat sifat Albasir? silahkan dijawab karena Albasir berarti yang maha melihat ini penting karena Allah melihat segala tindakan kita baik yang baik maupun yang buruk dengan mengingat sifat ini kita bisa berusaha untuk berbuat baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik karena kita tahu Allah selalu mengawasi kita oke benar ya oke tepuk tangan dulu untuk kelompok empat silahkan ditutup kalau sudah selesai sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan oke tinggal kelompok yang terakhir kelompok yang terakhir silahkan maju kelompok satu ini mas Jan tidak perlu diundi ya tidak perlu diundi oke kelompok satu cepat maju eh ayo maju ayo silahkan ya oke perkenal salam dulu perkenalkan dari kelompok mana hasilnya di hasilnya tadi mana salam dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Radit Warnanda dari kelompok satu perkenalkan nama saya Elno perkenalkan nama saya Fina Gaudianto oke apa tadi kebagian nama Al-Alim Al-Alim silahkan penertian Al-Alim dan bagaimana penerapannya sesuai dengan hasil diskusinya Al-Alim memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya penerapannya penerapannya berpilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari berpilaku jujur dalam perkataan dalam perbuatan sehari-hari oke tanggalkan ada yang mau tanya ada yang mau tanya yang mau bertanya dari kelompok satu yang mau bertanya kelompok satu yang bertanya siapa oke silahkan berdiri dulu perkenalkan dulu namanya perkenalkan nama saya saya ingin saya ingin bertanya apa arti nama Allah Al-Alim apa arti nama Allah Al-Alim ya mungkin tadi kurang jelas coba dijawab lagi Al-Alim apa artinya Al-Alim tadi Al-Alim memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya artinya coba di jelaskan lagi Al-Alim berarti yang maha mengetahui artinya Allah tahu segalanya termasuk apa yang kita pikirkan dan rasakan tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuannya betul ya oke terima kasih kalau sudah betul silahkan diakhiri sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tutup tangan untuk kita semua gimana masih semangat ya oke kita duduknya kembali ke posisi awal duduknya kembali ke posisi awal ya coba kembali ke posisi awal oke untuk selanjutnya setelah kita berdiskusi tadi kita tentu banyak hal ya yang kita pelajari terkait Asmaul Husna Al-Alim Asami Al-Basir dan Al-Hobir oke sekarang kesimpulannya kesimpulannya silahkan siapa yang akan memberi kesimpulan silahkan siapa yang akan memberi kesimpulan oke perkenalkan namanya dulu perkenalkan nama saya Ferdamona Lisa kesimpulan tentang Asmaul Husna Al-Alim Al-Kabir Asami dan Al-Basir adalah bahwa Allah sebagai yang maham mengetahui Al-Alim maham mengetahui segala sesama yang tersembunyi maham mendengar maham mendengar Asami dan maham melihat Al-Basir menunjukkan sifatnya yang sempurna dalam mengawasi dan memahami setiap aspek kehidupan manusia sifat-sifat ini meningkatkan kita bahwa tidak ada yang terlewat dan pengetahuan dan pengawasan Allah sehingga mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap tindakan hal ini juga mendekatkan kita kepadanya menemukan rasa syukur dan meneguhkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita baik dalam suka maupun duka oke betul sekali tepuk tangan ya karena memberikan kesimpulan yang bagus ya sangat bagus dalam memberikan kesimpulan dari kelompok empat tadi ya oke selanjutnya kita sebelum kita ingin saya ingin ya saya ingin mengetahui seberapa besar kalian memahami materi tentang ini jadi silakan diambil hp-nya dipegang kita akan memulai asesmen ya untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran pada hari ini dicatat saja nanti langsung gabung saya setat dulu silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya selamat menikmati kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini refleksikannya apa terkait pembelajaran hari ini mungkin nanti ada yang belum paham silakan ditulis ya yang belum paham silakan ditulis dan mungkin ada yang menariknya apa terkait selamat menikmati baiklah anak-anakku sekalian Alhamdulillah kita telah selesai tadi selesai ulangan sudah atau mengukur tingkat ketercapaian kalian dalam pembelajaran sudah mengerjakan soal sudah selesai refleksi jadi Bapak akan menyampaikan minggu depan kita masih belajar tentang Asmaul Husna lebih tepatnya hikmah ya hikmah kita memahami Asmaul Husna Asami Al-Basir Al-Alim dan Al-Hobil jadi nanti tolong dipelajari di rumah itu mata itu oke sebelum Bapak akhiri ada yang ditanyakan tidak ada oke terima kasih kalau tidak ada silakan dipimpin berdoa untuk kita mengakhiri pembelajaran sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai oke terima kasih jawab dulu ya di salamnya terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat gimana semangat tadi ya pembelajarannya luar biasa baik hari ini ya oke Bapak akhiri kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum